Ada sebagian orang yang subhanallah, mau punya anak, bingung dengan rizki anaknya. Anak ini Ustadz, gaji cuma 2 juta Ustadz. Itu habis dimakan anak berdua sama istri. Kalau anak punya anak, makan dari mana nanti Ustadz? Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir, ya Allah Ustadz, 2 anak aja ini Ustadz, udah capek anak. Ini masih kecil-kecil Ustadz. Gimana kalau anaknya nanti kuliah? Sekarang pendaftaran kuliah itu 25 juta. Dari mana dapat duit dia? Antum gak tawakal nih sama aku. Sekarang Antum yakin, anak ini bawa rizki sendiri. Bapaknya mati, jangan dipikir anaknya ikut mati, enggak. Dia punya rizki sendiri. Ada yang rizki anaknya cuma sebentar, 2 tahun mati, selesai. Habis rizki anaknya. Maka tidak perlu Antum takut dan khawatir dengan masa depan. Karena kita punya Allah. Usaha, planning, perlu. Kita disuruh persiapan menghadapi musuh-musuh 6. Tapi sisanya serahkan sama Allah. Jadilah.